Jalan mulai dari desa Mantingan kecamatan Bulu ke selatan Sampai perbatasan antara Kabupaten Rembang dan Blora Kanan kirinya di apit hutan yang masih cukup lebat Pandangan saya tertuju pada sebuah rumah di pinggir jalan Dekat tikungan tajam sebelah utara Gapura Perbatasan Tikungan ini dikenal sebagai jalur tengkora Karena kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa Tapi siapa sangka rumah satu-satunya dekat tikungan tersebut Dihuni oleh seorang wanita pemberani Namanya Sri Haryati berusia 68 tahun Secara administratif rumah berdiri di turut tanah desa Kadiwono kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Namun jaraknya dengan desa Kadiwono lumayan jauh sekira 2 km Saat saya datang kali pertama Sri Haryati menyambut dengan ramah Bahkan sering tertawa lepas karena wanita yang mempunyai 6 anak ini merupakan sosok humoris Ia mengisahkan tanah yang ditempati dulu milik kakek neneknya Singkat cerita tanah dijual kepada orang lain warga Kabupaten Blora Pemilik tanah kemudian membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal penjaga tandon air di sebelah rumah Banyak yang tidak berani menempati Hingga akhirnya Sri Haryati ditawari untuk tinggal di rumah tersebut Karena suami dan ibunya sudah meninggal dunia Sedangkan anak-anaknya telah berkeluarga Sri memilih menerima tawaran Mau tinggal sendirian di lokasi terpencil Tahun 2021 ini Bahkan sudah genap menempati selama 10 tahun Dulu saya itu mau pulang ke rumahku sendiri Sama anakku Nah, umi itu gak boleh Buat rumah ini aku buat kembah Buat siapa-siapa Saya itu sudah curuh orang Cari orang kemana-mana Saya curuh nunggu sisi ini Gak mau, gak berani Gak tahu Tapi ibu berani Ada berani juta yang mau 10 tahun Sri membenarkan oleh masyarakat setempat Kawasan sekitar rumahnya dikenal angker Selain beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas Yang memakan korban jiwa Kondisinya juga sangat rimbun oleh pepohonan Ia menyebut belum pernah melihat langsung makhluk halus Namun ia merasa Ada dua sosok anak kecil yang kerap membayanginya Manakala dirinya terlalu lama pergi meninggalkan rumah Ketika malam Pintu rumahnya beberapa kali juga pernah diketuk Terdengar suara memanggil Mbah, mbah Saat ia membuka pintu Ternyata tidak ada siapa-siapa Bagi Sri Hal-hal seperti itu Dianggap biasa Yang terbaru Ada kernet trek kebetulan menumpang parkir Di halaman depan rumahnya Istirahat di atas trek Tiba-tiba lewat tengah malam Sang kernet berteriak-teriak meminta tolong Menggedor kaca jendela kamarnya Sri sebatas menenangkan yang bersangkutan Agar tidak terlalu larut dalam ketakutan Ya makhluk halus ya tadi Saya bilangnya anak kecil juga Situ Kalau aku Di rumah anakku Sepuluh hari itu Aku sudah diparangin Suruh pula Gimana tuh bilangnya Ya gitu Saya bilang Mbah Mbah Baik Baik Mulai Mbah Aku ranokan sani Mbah Ya Pulang Mbah Kalau menampakkan diri disini Ya pernah ya Kalau menampakkan diri disini Aku gak tahu pernah Kalau itu loh Datuk kelawak Dodok-dodok Wah Wah Gitu loh Saya Lihatnya gak ada Ibu gak tanggung? Enggak Aku ya gak merinding Ya gak apa-apa Kemarin tuh ada Ini Kernetik Ini Tidur di motor ini Nah Hardinya kan pulang malam Jam 1 Malam Eh Oh jam 1 Jam setengah 12 Baru Dateng Terus Hardi tidur sini Kernetik tidur disitu Jam 1 Jam 1 Malam katanya Digerauti Iya Yang manggil-manggil Saya sama Dodoki Itu Cendela kaca Mbah 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 Loh Loh Kenapa Cahitik Langsung Mbah 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 Tenan Mas Aku gak tau Dilo Apa-apa Enggak Tapi katanya orang-orang Disini tuh ya Ada sumber Bolong Ada ya Aku ya gak tau Enggak pernah Enggak Malam tidur Bisa menyenang disini Ya bisa Kalau sudah Kian santang Aku tidur Seri mengungkap Sisi positif Tinggal sendirian Tanpa tetangga Membuat hidupnya Tenang Dan nyaman Lagipula sejauh ini Tidak pernah ada pelaku Berbuat jahat Sisi kekurangannya Ia sering kesulitan Mencari bahan belanjaan Untuk keperluan Memasak Kesulitannya Hidup di lokasi Terpencil apa Misalnya Cari belonjo susu Atau gimana Ya ini Tadi Kalau gak Oh gak Gak ke pasar Itu Kalau cari belanja Ya Itu Tadi Iya Kalau gak ada lewat Ya Nanti terus beli Disitu Masang Gitu Meski memasuki Usia senja Seri masih Giat bekerja Sebagai penjual Rempayek Kuliner gorengan Makanan ringan Rempayek Dititipkan ke warung-warung Dan dijual Ke pasar medang Blora Ia tidak ingin Merepotkan Anak-anaknya Meski hidup Seadanya Seri meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Yang terbaik Bagi umatnya Ketika mau Berusaha Kumpul saja Sama salah satu anak Misalnya Diajak gitu Enggak Itu gak mau Misalnya Gak mau aku Gak kerasan Tetap Pilih Ada yang beli sini Ya pak Ya Gitu Gak Gak pernah Besok Besok Gak ada Saya makan Aku gak susah Gusti Awah Itu gak tidur Pasti Kasih makan Aku ya Gitu Saja Tidur 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 Terima kasih telah menonton